Apalagi sekarang udah mau lain masuk bisnis 4.0 Kita juga mendengar ada yang 5.0 Terkadang mereka lebih berpikirnya cenderung ke teknisnya Oke selamat datang viewers Selamat datang kembali di video kami Saya Coach Gatot Siang ini saya ditemenin oleh Coach Hans Welcome pun Hans Hai hai Oke kita pengen diskusi sedikit tentang Startup Techno Coach Hans is specialized in that area Oke Coach Hans Kita pengen tahu Sudut pandangnya Coach Hans dulu tentang Startup Techno For today Apa yang akan terjadi di masa depan di post pandemic area ini Di post pandemic era bagaimana Startup Techno akan berkembang Oke Baik terima kasih Kalau pendapat saya sebetulnya untuk teknologi itu Apalagi daerah pandemi Benar-benar kalau tidak memanfaatkan teknologi Sudah pasti Sarab tersebut tidak akan jalan ya Sebetulnya ya Iban pun kalau startup tersebut bergerak di bidang F&B gitu Tentunya ada teknologi Ya memang saat ini kita dipermudahkan dengan grab food ya Shopee food ya Jadi memudahkan para customer untuk membeli atau memberi produknya gitu ya Nah tentunya ya ini mungkin Mungkin saya hanya berbicara secara general ya Penggunaan teknologi Yes Bukan hanya dipademi aja Semakin lama ya Semakin dibutuhkan banget gitu Pasti gitu Apalagi sekarang udah mau mulai masuk bisnis 4.0 Kita juga mendengar ada yang 5.0 Iya 5.0 Orang sudah ngomong 5.0 Berarti bisa disimpulkan Kalau dari sudut pandang Coach Hans Startup teknologi Atau teknologinya dulu Akan punya peran jauh lebih penting Ketimbang hari ini Jadi di masa depan nanti jauh lebih penting ya Ya Oke So Seberapa jauh Ketika kita bicara Kita mau develop startup Seberapa jauh Unsur teknologi itu harus dimasukkan Coach In every part kah? Baik Baik Nah Saya mungkin berbicara akan menarik mundur dulu ya Para viewers Sekalian semuanya ya Jadi kalau teknologi Berdasarkan pengalaman ya Berdasarkan pengalaman Student-student ataupun coachee Atau startup yang saya bimbing ya Terkadang mereka Lebih berpikirnya ya Cenderung ke teknisnya Ke teknologi apa yang harus digunakan gitu Padahal kalau kita berbicara soal bisnis Justru kita harus mengutamakan bisnisnya terlebih dahulu Maksudnya dalam artian Produk atau service apa yang kamu sebetulnya ingin tawarkan kepada customer Atau Produk atau service apa yang memenuhi kebutuhan dari customer Nah Sedangkan teknologi itu adalah sebetulnya pendukungnya Atau toolsnya saja gitu Jadi Ya itu lah Apa yang hal yang sering terjadi ya Pada student Mereka langsung berpikirnya Contoh sebagai contoh Mereka langsung berpikirnya Di aplikasi saya ini Mesti ada fitur A Fitur B Taruhlah fitur chatnya gitu loh Demi mempermudah komunikasi Oke betul Demi mempermudah komunikasi Namun kalau Produk atau jasa yang kalian tawakan Memang dirasa sebetulnya Enggak dibutuhi sekali Oleh customer Terus fitur chat tersebut Akhirnya Sama sekali Enggak Enggak berfungsi jadinya Seperti itu loh Apa khas kata Jadi sudut pandang tentang penggunaan Bagaimana kita menginsert teknologi ke dalam startup itu Mesti di adjust dengan kebutuhan customer ya Betul Betul Itu paling utama Viewers Itu not penting yang kita Ambil dulu nih Sebelum saya tanya Lebih lanjut ke coach Jadi Ketika kita bicara startup tech Maka tidak melulu Harus fokus ke teknologinya Tapi lebih pada make sure Bahwa kita memahami customer Begitu ya coach Betul Nah Ini menarik coach Karena kan kalau Saya Terutama saya Dan beberapa teman Diskusi gitu Ngobrol Kita melihat Mungkin coach yang juga ngalami Kalau kita sempat masuk ke playstore lah misalnya Itu banyak sekali aplikasi-aplikasi disana yang Bahkan useless gitu ya Nah Gimana caranya Teman-teman viewers yang lagi lihat ini yang mungkin sedang pengen develop sesuatu Kemap dengan ide Tapi idenya bakal jadi sesuatu yang Something gitu Bukan sesuatu yang hanya menambah Daftar list yang tidak Daftar aplikasi yang tidak berguna Kan bagaimanapun apapun bentuknya Ketika kita bicara aplikasi Take effort dong Ada tenaga pikiran Betul Tapi kalau at the end of the day tidak berguna buat apa gitu Nah itu untuk menghindari itu gimana coach? Nah itu dia Pengalaman yang mungkin buat keywords yang ingin mengetahui Ini ada kaitannya dengan aktivitas business incubator Jadi memang para student atau mungkin coach Atau startup yang menjadi bimbingan kita disini ya Sekali lagi Sekali lagi mereka tuh datang dengan Wah saya akan membuat tech seperti apa Teknologi seperti apa Saya akan membuat aplikasi seperti apa Dan datang seperti itu Nanti biasanya kami akan menarik ulur gitu Sorry, tarik mundur gitu Tarik mundur Oke What is your customer needs? Butuh, gak butuhnya dimana Jadi kita akan tetap Fokuskan disana Ini sepertinya coach gator tadi pertanyaannya Daripada membuat aplikasi yang gak berguna Itu berguna atau tidak kayak sebuah aplikasi Berdasarkan dari kebutuhannya Menurut saya sih seperti ini Ya ya Berarti balik lagi ke customer Customer Nah Karena kan ada kecenderungan gini coach Ketika kita bicara mau develop aplikasi Founders pemula Selalu punya hasrat untuk Saya mau bikin super apps gitu Yes Kayak mindset itu Pokoknya gue pengen bikin obat Yang buat Manjur untuk semua penyakit Ya Ya Nah How to avoid it Maksud saya Bagaimana Ya boleh lah Punya cita-cita setinggi itu ya Tapi Speaking of super apps Gojek Gojek pun masih dalam proses Iya Sudah Untuk Untuk Ini Gejolak muda Yang lagi berapi-api Supaya Jangan Kebentur-bentur Terlalu sakit Menurut coach Pola pikir apa yang Seharusnya teman-teman viewers Calon founders ini harus punya ya Baik Kalau dalam Misalkan teman-teman Rekan-rekan atau teman-teman semuanya Ingin membuat sebuah aplikasi Saya mau membuat Ya nggak salah ya Dengan Berbagai fitur-fitur yang Ter Apa Yang telah terpikirkan Saya mau buat Mungkin ada 5 gas fitur Atau 8 fitur Itu Itu tidak salah Tapi Pastikan begini Teman-teman Core-nya dulu Yang paling pentingnya dulu Taruh lo kalau kita Saya menggunakan Mungkin contoh Seperti Gojek ya Gojek kan Bisa dibilang kan Sebuah aplikasi Pengesanan Ojek secara online Core-nya dari Gojek tersebut kan Bisa dibilang Saya Ingin Seseorang Yang mengantarkan saya Dari posisi saya saat ini Menuju ke sebuah tempat tujuan Itu Core-nya kan utamanya Adalah itu Nah perihal Misalkan kalian mau Berbicara soal Saya harus ada Apa Fitur nearby Atau fitur chat Dengan si driver-nya Ya itu mungkin Bisa di-hold dulu teman-teman Kenapa? Karena memang Kalian mau membuat Sebanyak itu Fiturnya Sekali lagi Itu tidak salah Tapi Membutuhkan waktu Kenapa nggak kamu Sesimpelnya adalah Saya Ya Pinsipalnya adalah Saya Semacam Kayak Membuat broadcast Adi bisa Antarin saya? Tidak Bisa ada Namanya Andi Misalkan akan Andi Oke Ketemuan mau jumpa di mana Kan Bisa dengan chatting Saya ada di depan Indomaret Nanti tujuan saya Ke Sudirman Tanya Begitu Andi datang Saya diantarkan Selesai Itu yang core Itu dulu Sebetulnya yang paling penting Fitur-fitur lainnya Bisa Nanti bisa menyusul Demi mempermudahkan kita Sebagai customer Untuk mencapai tujuan tersebut Siblify dulu ya Ya Tapi Ini mungkin Sekaligus Supaya Tidak terlalu banyak Yang harus di-digest ya Viewers Ini Manfaatnya Saya pengen Pengen meng-compare Dengan Ketika kita bicara Simplify Maka akan Selalu ada Certain people Orang yang melihat Dari sudut pandang Yang berbeda Sebagai contoh Misalnya Kalau kita ditanya Kita develop Sebuah bisnis Terus ditanya Lalu proposisinya Apa Apa yang bikin Produk kamu Beda Kadang-kadang Ketika ditanya Beda Maka Ada kecenderungan Mencari sesuatu Yang Totally different Tapi Apa ya Cenderung Little Too much Trying So What do you think Supaya tidak terjerumus Mencari value proposition Yang Little too much Terkait Ini sebenarnya Terkait dengan jawaban Atau Diskusi saya Dengan Sebelumnya Kita Misalnya Sudah membuat Core-nya Pentingnya Dari sebuah aplikasi Kita bisa Nah ini Teman-teman Langkah selanjutnya Menjadi pembeda Yang memang Kita kembalikan lagi Ke user kita Ke pengguna kita Kira-kira Ini core-nya udah ada Ini core-nya udah ada Udah Dipastikan Saya bisa Dari Indomaret ini Menuju ke Sungirman Kira-kira Kira-kira Fitur Atau Fungsi apa Yang memang Dirasakan Yang Yang dirasakan Paling penting buat user Nah itu ya Teman-teman Kalau membuat aplikasi Harus ditanyakan kembali Kepada pengguna ini Kira-kira fungsi paling penting buat user itu Apa Ya Mungkin user banyak yang berbicara Saya menurutnya ada nearby Jadi saya bisa mengetahui Posisi Apa Penjemput saya Di mana aja Ada yang mungkin berbicara Saya mau kontak Bisa kontak-kontakan Dengan Si pengemudinya Mungkin Ada yang berbicara Saya mau Tahu mukanya Seperti apalah Nah Terus Aduh Kok banyak banget Permintaan Nah ambil yang paling banyak Makanya kelakuan riset tersebut Itu Gak bisa cuma 5 orang 10 orang 20 orang Jadi kita ambil Mayoritas terbanyak Meminta apa Ya Itu yang jadi acuan Terus kalau terkait dengan Pembeda Pembeda ya Oke Kalian Misalkan Sudah membuat aplikasi Mirip dengan Gojek Kalian juga bisa melakukan hal yang sama Dengan bertanya Atau melakukan riset terhadap user Selama ini Kalian Dengan aplikasi tersebut Sudah puas belum Ada nggak yang kalian harap Sebenarnya kita berbicara sama user Ada nggak yang kalian harapkan Wah Gojeknya udah oke gitu Tapi Contohnya kalau ada Ini lebih baik Nah Kalian berarti Membuat aplikasi Perubahan dan Gojek Dengan Penambahan Fitur yang Customer inginkan Kalau ada ini Lebih oke Nah tentu hal itu Membeda Yang akan aplikasi kalian Ketimbang aplikasi itu Karena aplikasi tersebut Maksudnya aplikasi kalian Ada sesuatu Yang mereka inginkan Intinya kembali lagi Kita bisa ya Dengan cara Benchmarking ya Melihat Kompetitor lagi Ngapain Kita cari ya Mereka nggak ada Jadi user Again balik ke customer Oke Thank you very much Coach Hans Jadi sangat bermanfaat So viewers Jadi Lagi-lagi Ketika kita bicara Mau develop sesuatu Pastikan Simplify Saya tanya Ke user Bagaimana Perasaan mereka Kalau sudah terpenuhi Berada akan mengundangkan Berapa yang begitu Thank you again Coach Hans Kita ketemu di kesempatan lain See you